Selamat pagi, kembali lagi di Riak Sabda edisi Rabu 27 September 2023. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo. Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 1-6 tentang Yesus memanggil dan mengutus ke-12 muridnya serta memberikan kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini mengingatkan kita yang adalah orang-orang Kristiani juga dipanggil dan diutus untuk melayani sesama. Panggilan untuk melayani bukan saja untuk para imam, biarawan-biarawati, tetapi juga kepada kita masing-masing yang adalah pengikut Kristus dan yang sudah menerima sakramen baptis. Pertanyaan tentu muncul dalam pikiran kita adalah, pelayanan seperti apa yang dapat kita lakukan? Ada berbagai macam pelayanan sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam keluarga. Tentu orang tua dan anak-anak memiliki tugas untuk saling melayani dengan penuh cinta kasih. Anak-anak membantu orang tua untuk membereskan rumah dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan tanpa harus menunggu permintaan dari orang tua ketika orang tua sibuk atau sakit. Orang tua selain memenuhi kebutuhan keluarga, juga memberikan perhatian kepada segenap anggota keluarga. Dan inilah bentuk dari pelayanan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua adalah dalam lingkungan masyarakat. Keterlibatan setiap orang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam membangun kesulitan, kerjasama, dan komunikasi. Kita sebagai pengikut Kristus memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam mengembangkan daerah di mana tempat kita tinggal, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Karena dengan kerjasama dan komunikasi kita akan membangun lingkungan di mana kita tinggal yang aman dan nyaman dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah bentuk dari pelayanan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, dalam kehidupan gereja. Pelayanan dalam gereja yang dapat kita lakukan seperti terlibat dalam kor bersama, menjadi petugas liturgi, baik itu bacaan, pemasmur, dan sebagainya. Ikut dalam kerja bakti, membersihkan gereja, dan sebagainya adalah bagian dari pelayanan kita dalam kehidupan menggereja. Keterlibatan kita dalam pelayanan gereja akan semakin menyadarkan kita bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pelayan yang setia dan tekun. Tentu masih banyak pelayanan-pelayanan dalam hal-hal yang lain, yaitu dalam lingkungan gereja yang dapat kita lakukan untuk semakin menumbuh dan mengembangkan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selain itu juga kita dapat belajar dari Santo Vincentius yang kita peringati pada hari ini. Santo Vincentius yang diberi gelar sebagai Bapak Orang Miskin karena ia sungguh-sungguh menyerahkan diri dan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin dan menderita yang tidak diperhatikan. Spiritualitas yang menjadi pegangan dari Santo Vincentius, Apollo adalah kesederhanaan, rendah hati, lemah-lembut, mati raga, semangat pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hendaknya, spiritualitas dari Santo Vincentius ini juga menjadi semangat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Hendaknya juga kita memperhatikan, bukan hanya diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Semoga dengan renungan dan teladan Santo Vincentius yang kita renungkan pada hari ini semakin membuat kita untuk semangat dalam pelayanan apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.